Halo guys, hari ini aku akan membuat Browse Love yang mudah Ini dia Tapi sebelum menonton Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Aku menggunakan origami bekas ya guys Pertama, kita gunting dulu origaminya Gak usah banyak-banyak ya guys Oh iya, untuk menggunakan origami baru juga tidak apa-apa Karena tidak ada bedanya Nah, setelah kita gunting Kita lipat Oh iya, kalau guntingnya bersegi panjang Maka kita lipatnya yang disini Baru kita gunting Nah, jadi lock Lalu Kita Taruh len tembak Hati-hati ya guys Tembak-tembak itu panas Jadi, kalau kena tangan Bisa melepuh Tidak 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 Harus merata ya guys Nah, ini Ini kita sudah Lem semua ya guys Kita tunggu Ada agak dingin Oh iya guys Untuk catnya Aku menggunakan cat akrilik Titi Harganya Dikut rumah aku Saya belinya Rp40.000 Hanya bisa menggunakan cat akrilik Hanya bisa menggunakan cat akrilik ya guys Karena kalau menggunakan cat biasa atau cat air Warnanya bisa cepat luntur Cat akrilik Tidak seperti menggunakan cat akrilik Kalau menggunakan cat akrilik Warnanya lebih kelihatan berkilau Tidak seperti menggunakan cat air Aku keluarkan warna merah Seperti warna origaminya tadi Keluarginya gak usah banyak-banyak ya guys Karena cuma buat mengecat doang Kenapa dicat? Karena Kalau tidak dicat Warnanya akan jelek Atau buteg Karena Lem tembak Warnanya tidak bening Oh iya guys Aku tidak menggunakan Kuas Saat menggunakan cotton bud Ini bahannya sederhana kok guys Catnya Aku kasih air ya guys Sebentar Nah Ini sudah ada airnya Disini airnya Kita Isap-isap dulu Airnya menggunakan cotton bud Kalau tidak menggunakan cotton bud Juga bisa ya guys Baru Ketika cotton budnya sudah agak-agak basah Kita aduk Catnya Lalu kita cat Nah Ini sudah Dicat guys Tinggal tunggu kering Oh iya Kalau menggunakan cat akrilik Lebih cepat kering Sebenarnya sama aja sih Sama cat air Kita tunggu kering Aku pas dulu ya guys Nah Ini sudah kering Lalu Kita balik Kita siapkan peniti Aku menggunakan peniti Peniti yang kecil Penitinya dibuka dulu Oh iya guys Jangan sampai kebalik ya Yang di lem Yang di lem Harus disini Bukan disini Kalau disini Nanti gimana cara Pakainya ya guys Pertama kita lem dulu Kalau kita tempelkan Ini jangan sampai miring ya guys Harus lurus Lalu kita lem-lemen juga Lalu kita lem Bagian lainnya Oh iya guys Untuk bawahnya Tidak perlu dilem ya Kalau teman-teman Ingin Dicat Juga tidak apa-apa ya guys Karena bagian yang Paling kelihatan Depannya Jadi belakangnya Tidak perlu dicat Kita tinggal tunggu Kering ya guys Lem tembak Cepat kering Tapi juga cepat copot Nah Ini sudah kering Kita balik Nah Ini sudah jadi guys Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Di like Share Comment Dan subscribe Subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa